Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang nonton channel ini selalu sehat, banyak rezeki dan damai selalu, amin. Kali ini aplikasi Tricoderma dicampur dengan asam humat lagi pada aglaonema yang masih kecil. Seperti Tricoderma, yang sebelumnya dicoba kok memaskan, juga ada di pembukitan seperti ini, teman-teman. Kok hasilnya memaskan, saya coba lagi ini. Jadi penyerapan usur hara dia jauh lebih cepat, padahal ini medianya media lama. Kita cek lagi ya, teman-teman. Untuk beberapa hari ke depan. Ini bukan untuk aglaonema saja. Untuk tanaman lain pun juga bisa. Aglaonema ini semakin cepat ini. Tumbuh tunas baru dan anakan ataupun daun baru juga dia jauh lebih cepat. Kalau sudah seperti ini, kita siram. Tipis saja, kemudian boleh ditambahkan pupuk lagi atau ini Tricoderma-nya. Atau boleh dengan humat, humit asid. Atau organik yang lain ya, teman-teman. Yang bisa menunjang media tanam dada gelonema ini. Tetap sehat dan sempurna dalam proses penyerapan. Kita siram tipis seperti ini. Kemudian kalau punya saya, saya tabur dengan asam humat tipis. Seperti itu, nanti semua saya tabur dengan asam humat setelah pelaburan Tricoderma. Ini hasil yang beberapa minggu kemarin, teman-teman. Itu talennya. Sudah kondar tinggi ya, tuanya. Cuma satu mingguan ya, teman-teman. Ini juga, pertunas. Ini lagi. Itu yang kondar kemarin, tidak mau pertunas, itu pertunas. Ini juga. Ini yang mulai online, waktu itu pertunas semua. Ini juga pertunas. Ini juga. Ini, nambah satu daun lagi. Cuma ini yang masih belum. Ini baru dibongkar. Ini bertunas. Jadi ini hasil ini. Hasil aplikasi Tricoderma. Cuma ditabur. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini juga kepemibitan. Sama, untuk caling-caling. Ini. Lebih cepat dia, untuk tumbuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.